Tekst Rumpang untuk soal nomor 47 sampai 49 During my third year of college, I became aware of the women's rights issue. I, blah blah blah, and attempt to re-examine many of the cultural norms that I had previously accepted as just being the natural order of things. One of the paths I took to expand my awareness of the female psyche involved women's literature. That is why I, blah blah blah, one weekend of my life in bed, crying, laughing, feeling, sometimes confused, and often incredibly angry and distraught. On that rainy Friday night, I, blah blah blah, to read the women's room. Soal untuk nomor 47 The best option that completes nomor 47 is A, do B, make C, did D, made E, making Pembahasan soal nomor 47 Pertanyaannya adalah Opsi manakah yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang nomor 47? Pada kalimat tersebut ada kata Unattempt Kata attempt berarti usaha Ingat bahwa kata attempt selalu didahului kata make yang membentuk makna berusaha Karena teks pada soal adalah teks recount, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua dari make, yaitu made Jawabannya adalah D, made Soal untuk nomor 48 The best option that completes nomor 48 is A, lived B, spent C, out D, asked A, brought Pembahasan soal nomor 48 Pertanyaannya adalah Opsi manakah yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang nomor 48? Kalimat rumpang dalam soal memiliki arti Itulah mengapa aku... Satu minggu dalam hidupku untuk menangis di tempat tidur? Tertawa Kadang bingung dan sering sangat marah Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Menghabiskan Yang akan menjadi Menghabiskan satu minggu dalam hidupku Bahasa Inggris dari kata menghabiskan adalah spend Jawabannya adalah B, spend Soal untuk nomor 49 The best option that completes nomor 49 is A, slept A, slept B, watched C, looked D, grew E, decided Pembahasan soal nomor 49 Pembahasan soal nomor 49 Pertanyaannya adalah Opsi manakah yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang nomor 49 Kalimat rumpang dalam soal memiliki arti Pada jumat malam yang hujan itu, aku... Untuk membaca The Woman's Room Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Memutuskan Sehingga akan menjadi Memutuskan untuk membaca Atau Decided to read Jawabannya adalah A, decided Text aja untuk soal nomor 50 How to use a color copy machine 1. After adjusting the color setting, press copy or print depending on the model of the copy machine 2. After placing the document, make a test copy to determine if there is enough ink to produce good copies 3. Lastly, check each copy to ensure that all pages are legible 4. Next, select the number of copies you want to make, adjust color settings to achieve the desired result 5. To start with, place the document you want to copy face down on the cluster face of the copy machine Soal untuk nomor 50 The best order of the text above is A 1 3 5 2 4 B 5 2 4 1 3 C 5 4 2 1 3 D 5 2 1 4 3 E 2 4 1 3 5 Pembahasan soal nomor 50 Pertanyaannya adalah Susunan kalimat manakah yang paling tepat berdasarkan teks acak yang ada pada soal? Untuk mengurutkan kalimat dalam teks ini, perhatikan keterangan urutan yang digunakan. Kata to start with mengindikasikan langkah pertama untuk memulai. To start with, place the document you want to copy face down on the cluster face of the copy machine. Atau, untuk memulai, letakkan dokumen yang ingin kamu copy menghadap ke bawah permukaan kaca pada mesin fotocopy. Langkah selanjutnya adalah After placing the document, make a test copy to determine if there is enough ink to produce good copies. Atau, setelah meletakkan dokumen, lakukan tes copy untuk memastikan ada cukup tinta untuk menghasilkan kopian yang bagus. Langkah selanjutnya adalah Next, select the number of copies you want to make. Adjust color settings to achieve the desired result. Atau, lalu, pilih jumlah kopian yang ingin kamu buat. Atur warna untuk hasil yang kamu inginkan. Langkah selanjutnya adalah After adjusting the color setting, press copy or print depending on the model of the copy machine. Atau, setelah mengatur warna, tekan copy atau print tergantung model mesinnya. Lalu, kata lastly mengindikasikan langkah terakhir. Lastly, check each copy to ensure that all pages are legible. Terakhir, check setiap kopian untuk memastikan semua halaman terbajak. Jadi, urutan kalimat yang benar adalah 5, 2, 4, 1, 3 Jawabannya adalah B 5, 2, 4, 1, 3